Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Agains the Sky Supreme ya guys, sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, komen and subscribe ya, yu tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Suanyuan Rowe berkata, Tan Yun, aku tidak terlalu sedih untuk keadaan mundur, tetapi aku sedih karena kekuatanku telah turun drastis, jika Long Xiaolin memberi tahu berita kematian Ye Wumen dan Ye Zan kepada penguasa kota Long Yun Sian Cheng, pada saat itu, itu bisa dibayangkan, Anda tahu, pasukan abadi kelas tinggi pasti akan menyerang kota, bagaimana seharusnya kita melawan. Saya benar-benar takut, Suanyuan Sian Cheng akan hancur, dan kemudian orang-orang saya akan dibantai oleh para dewa tingkat tinggi dari babi dan anjing. Tan Yun, apa yang harus saya lakukan, ucap dari Suanyuan Rowe. Mendengar ini, mata Tan Yun berkedip. Rower, jangan khawatir, aku punya rencana untuk menghadapinya, ucap Tan Yun. Melihat tampang percaya diri Tan Yun, Suanyuan Rowe masih ragu, benarkah, ucap Suanyuan Rowe. Tentu saja benar, ucap dari Tan Yun berkata dengan pasti. Mata Suanyuan Rowe berharap dan berkata, Tan Yun, coba katakan, aku sangat ingin mendengarkan, ucap dari Suanyuan Rowe. Oke, Tan Yun mengangguk dan berkata, kamu pikir, pada saat itu, ketika Long Xiaolin membakar jiwa kaisarnya untuk meningkatkan kekuatannya dan melarikan diri, dia paling satu-satunya hal adalah bahwa Marsikal Husiao baik-baik saja, dan pergi ke kota abadi meteorit untuk mengeksposnya. Jadi, jika saya jadi dia, saya akan sangat khawatir bahwa Marsikal Husiao tidak mati, dan saya akan melepaskan akal sehat saya untuk memeriksa jalan untuk melarikan diri. Tapi selama pemeriksaan, dia menemukan bahwa Marsikal Husiao meledakan dirinya dan mati, dan melihat Anda jatuh ke Suanyuan Sian Cheng di bawah kekuatan penghancuran dirinya sendiri, menurutmu apa yang akan dia lakukan, ucap Tan Yun. Mendengar ini, mata Suanyuan Ru menunjukkan jejak pencerahan, saya mengerti, dalam hatinya, dia percaya bahwa saya sangat mungkin untuk mati. Bahkan jika saya tidak mati, dia juga tahu bahwa aku membakar enam roh kaisar sendirian, menyebabkan kerajaanku diturunkan ke peringkat kelima dari alam kaisar. Dia akan mirasakan bahwa jika aku tidak mati, akan mudah membunuhku dengan kekuatannya, dan sekarang pertahanan formasi pertahanan kota belum pulih, dia akan berkumpul kembali dan memimpin tentara abadi untuk membunuhku lagi. Dia pasti akan jelas dan datang lagi, setelah kota abadi Suanyuan, tidak akan lama untuk menerobos formasi pertahanan dan membunuh kita, ucap Suanyuan Ru. Mendengar ini, Tan Yun memandang Suanyuan Ru dengan persetujuan, kamu sangat pintar, ucap Tan Yun. Wajah Suanyuan Ru tiba-tiba menjadi pucat, jika itu masalahnya, Tan Yun, apa yang bisa kita lakukan, saya dalam kemunduran besar sekarang, dan saya sama sekali bukan lawannya, ucap Suanyuan Ru. Setelah berbicara, Suanyuan Ru melihat Tan Yun tiba-tiba tertawa, dan dia berkata dengan tidak senang, sudah selama ini, bagaimana kamu masih bisa tertawa, ucap dari Suanyuan Ru. Tan Yun memegang wajah Suanyuan Ru dengan kedua tangannya dan berkata sambil tersenyum, siapa bilang kamu bukan lawan Long Xiaolin. Kamu hidup adalah karena mata Dewa Rasro Anda telah melepaskan kekuatan yang kuat, dan mengalahkan kekuatan penghancuran diri roh Kaisar. Saya percaya Anda, dengan kekuatan Anda saat ini dari peringkat kelima alam Kaisar, selama Anda menggunakan spirit Rache Divine Eye, bahkan jika kamu tidak bisa membunuh Long Xiaolin, kamu juga bisa memukulnya dengan keras, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Suanyuan Ru ragu-ragu, apakah kekuatan mata ilahi Kleroh saya begitu kuat? Tan Yun, aku akan keluar dan mencoba, ucap Suanyuan Ru. Tan Yun terkejut dan dengan cepat melambaikan tangannya, kamu tidak bisa mencobanya, Anda percaya padaku, begitu Anda melepaskan mata surgawi dari Rasro, Gunung Suci Suanyuan akan tidak ada lagi, ucap Tan Yun. Oke, saya percaya pada Anda, Suanyuan Ru berkata dengan santai, Tan Yun, apa yang Anda katakan adalah benar, saya merasa bahwa Anda benar tentang mata Dewa Klan, tampaknya sangat jelas, ucap Suanyuan Ru. Tan Yun tersenyum dan dengan sengaja menghindari topik, pamanmu, dan mereka semua mengkhawatirkanmu, sekarang kamu keluar dan laporkan keselamatan pada mereka, ucap Tan Yun. Pada saat yang sama, do kota abadi Suanyuan, di lautan awan yang jauh di timur, Long Siaolin yang tujuh lubangnya berdarah dan dipenuhi memar, tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Marshal Hoksiau akhirnya mati, Suanyuan Ru akan terluka parah, bahkan jika dia tidak mati, dia memulihkan luka-lukanya dalam senjata ajaib ruang waktu, dan wilayahnya akan turun ke peringkat kelima dari Kerajaan Kaisar. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Suanyuan Ru, tunggu, Tuan kota akan segera kembali ke Suanyuan Sian Cheng dan menghancurkan perlindungan barisan besar membunuhmu dan membalaskan dendam anakku. Kalau begitu, aku akan mencuci darah Suanyuan Sian Cheng, dan ubah Suanyuan Sian Cheng, tanah yang diberkati, menjadi milik Long Siaolin saya. Pada akhirnya, saya akan membawa kepala Anda lagi, ke Long Yun Sian Cheng, beritahu Ye Long Yun, saudara lelaki saya yang layak, bahwa saya telah membalaskan dendam putranya dan Paman. Dengan hubunganku dengannya, dia pasti tidak akan mempermalukanku, selama Suanyuan Rau mati dan kota abadi Suanyuan dihancurkan, siapa yang akan tahu bahwa Huxiao Marsal ditipu olehku, ucap Long Siaolin. Dengan pikiran yang teguh, Long Siaolin menukik dan mendarat di Gunung Tandus. Memasuki menara untuk pemulihan. Setengah hari kemudian, Long Siaolin berjalan keluar dari Aula Utama dengan utuh. Setelah menyingkirkan Aula Utama, ia melepaskan kesadaran abadi, yang menyelimuti langit di area lebih dari 300 juta abadi, dan mentransmisikan suara ke 150 juta tentara abadi yang melarikan diri dan berkata, Saya Long Siaolin, penguasa kota yang ditinggalkan, dan sekarang Marsakal Besar Huxiao telah jatuh, sekarang semua prajurit abadi yang unggul, untuk sementara mematuhi perintah penguasa kota. Penguasa kota akan memimpin Anda untuk menerobos Suanyuan Sian Cheng, dan kemudian meminta semua orang di Suanyuan Sian Cheng untuk mengubur putra saya dan Marsakal Huxiao bersama, ucap Long Siaolin. Prajurit abadi, ribuan dewa abadi, Mayor Jenderal, Letnan Jenderal, dan Dewa Abadi Jenderal mendengar perintah, semua orang, semangat mereka meningkat, dan mereka kembali ke Suanyuan Sian Cheng. Keesokan harinya, salju berhenti dan angin dingin, salju di dataran di luar Suanyuan Sian Cheng setebal dua kaki, menutupi semua orang yang dibantai oleh Tan Yun dan yang lainnya kemarin. Bas, dalam keterkejutan kekosongan, Long Siaolin memimpin 150 juta tentara abadi, dan sekali lagi muncul di luar kota abadi Suanyuan. Setelah mata Long Siaolin tetap pada formasi pertahanan selama tiga napas, dia melihat kembali ke tentara abadi, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Pertahanan formasi pertahanan Suanyuan Sian Cheng belum pulih, selama kita menyerang bersama, itu akan memakan waktu tiga hari. Semua diserang dengan penguasa kota, ucap Long Siaolin. Setelah perintah, Long Siaolin mengorbankan kapak pemisah surga, dan dengan kekosongan yang runtuh, menebas ke arah formasi pertahanan. Wosh! Saat berikutnya, 150 juta tentara abadi mengorbankan senjata sihir mereka satu demi satu, melepaskan pedang, cahaya pedang, tongkat, tombak, dan serangan kekerasan yang luar biasa ke arah penjaga kota. Segera, formasi besar kota pelindung Wanlong bergetar hebat, seolah-olah akan hancur kapan saja. Suis, Suis, seberkas cahaya menyapu dari Suanyuan Sian Cheng ke menara, berubah menjadi Suanyuan Rou, Suanyuan Haokong, Tan Yun, Shen Subing, dan lainnya. Pelacur Bao, kamu benar-benar tidak mati, ucap Long Siaolin mengendalikan kapak pemisah surga untuk terus menyerang formasi pertahanan yang hebat, sambil menatap Suanyuan Rou dengan mata merah. Dia tertawa dengan marah. Haha, bagus tidak mati. Aku, Long Siaolin, harus menerobos formasi ini, dan kemudian menangkapmu, dan menghancurkanmu siang dan malam. Aku ingin kau mati dalam penderitaan dan membalaskan dendam anakku, ucap Long Siaolin. Setelah berbicara, naga Siaolin memelototi Tan Yun, kamu bajingan kecil, Suanyuan Rou, dan istrimu, membantai begitu banyak orang di kota yang aku tinggalkan, dan di kota ini aku akan membunuhmu dengan kram. Adapun istrimu, dan selusin gadis kecil di sekitarmu benar-benar lebih cantik dari satu sama lain. Setelah penguasa kota ini membunuhmu, aku akan melatih mereka dengan baik di sofa, ucap Long Siaolin. Tan Yun menyipitkan mata ke Long Siaolin, dan berkata kepada Suanyuan Rou, Rower, jangan bunuh dia, setelah melukainya dengan serius, aku akan mengeksekusinya sendiri, ucap Tan Yun. Oke, tubuh Suanyuan Rou bergetar karena marah setelah transmisi suara. Long Siaolin, kamu mencari kematian, ucap Suanyuan Rou. Hahaha, ahahaha, Long Siaolin berkata dengan senyum puas, sebelum perubahan, penguasa kota benar-benar takut padamu. Tapi sekarang, kamu hanyalah semut kaisar tingkat kelima, kamu ingin membunuh penguasa kota, ayo. Tuan kota ada di sini menunggumu untuk membunuh, ayo, 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 ucap Long Siaolin. Long Siaolin yang berpuas diri dan memutuskan bahwa Suanyuan Rou tidak akan pernah berani keluar, sepertinya melihat pemandangan yang mengejutkannya dan berhenti tertawa. Tapi itu di menara kota, Suanyuan Rou naik ke langit, dan terbang menuju formasi emas pucat, pada saat yang sama, aura es meledak dari tubuh, dan baju besi Estian Suan berwarna merah darah mengembun di permukaan tubuh. Pada saat yang sama, pedang Estian Suan mengembun dari tangannya yang seperti batu giyok, seolah-olah dalam keadaan bersiap untuk pertempuran. Bagaimana situasinya? Apakah dia benar-benar berani keluar dan melawanku? Ucap Long Siaolin, alis putih Long Siaolin bergetar, bingung. Bunuh. Suanyuan Rou yang heroik, memegang pedang Estian Suan, bergegas keluar dari formasi pertahanan dan menyerang di bawah tatapan Long Siaolin yang tidak bisa dipercaya. Long Siaolin tertegun sejenak, dan kemudian, matanya yang keruh meledak dengan niat membunuh yang mengerikan. Pelacur, kamu adalah peringkat kelima alam kaisar, dan penguasa kota ini takut kamu tidak akan berhasil, ucap Long Siaolin. Long Siaolin melambaikan tangannya, dan tiba-tiba, kapak dao penghancur surga yang menyerang formasi pertahanan besar, melonjak hingga puluhan ribu kaki, membawa jurang ruang gelap sepanjang puluhan ribu kaki, dan menebas ke arah Suanyuan Rou. Suanyuan Rou yang kecepatannya sangat cepat namun kekuatannya sangat menurun, tidak bisa mengelak tepat waktu. Menatap kapak dao pemisah surgawi yang jatuh dari langit, kekuatan tubuh kaisar Suanyuan Rou meluncur dan mengalir ke pedang Estian Suan di tangan kanannya. Segera, dia memegang pedang dan mengayunkan sinar pedang berwarna darah yang panjangnya puluhan ribu meter, menebas heaven splitting dao aks. Bang! Boom! Dalam suara keras yang memekatkan telinga, sinar pedang berwarna darah menghadap kapak surga yang membelah, yang benar-benar rapuh dan menyedihkan, dan benar-benar dikalahkan dalam sekecap. Hahaha! Kamu rentan, Suanyuan Rou, kamu benar-benar terlalu lemah, ucap Long Siaolin. Dari konfrontasi pertama dengan Suanyuan Rou, Long Siaolin yakin bahwa Suanyuan Rou memang terlalu lemah. Dia ingat dengan jelas bahwa ketika dia berada dalam pertempuran sengit dengan Suanyuan Rou dua hari yang lalu, kapak dao pemisah surga dihancurkan oleh Suanyuan Rou dengan satu pukulan. Sama seperti Long Siaolin tertawa, adegan berikutnya membuatnya merasa bahwa spekulasinya benar. Tapi setelah melihat kapak dao pemisah surgawi menghancurkan cahaya pedang berwarna darah, Suanyuan Rou dengan momentum yang tidak berkurang, menebas ke arah kepalanya. Ekspresi Suanyuan Rou serius, dia buru-buru mengangkat lengan gioknya tinggi-tinggi, memegang pedangnya rata untuk memblokir. Sial, dalam suara keras yang nyaring, bila tajam kapak dao pemisah surgawi menebas pedang Sian Suan Suanyuan Rou. Segera, bingjian Tian Suan bergetar saat ditebas, dan lapisan S berwarna darah jatuh dari tubuh pedang selama getaran. Hem, Suanyuan Rou mengeluarkan suara rendah yang menyakitkan, dia merasakan kekuatan yang tak tertandingi mengalir dari pedang ke tangan kanan yang memegang pedang. Namun, mulut harimau di pergelangan tangan kanannya retak dan darah mengucur. Detik berikutnya, Heaven Splitting Dao Axe menekan Suanyuan Rou yang memblokir dengan pedangnya, dan dengan cepat jatuh dari langit ke salju di depan gerbang kota. Mencicit, di bawah tekanan yang diberikan oleh kapak dao yang menghancurkan surga, Suanyuan Rou yang memblokir dengan pedangnya, membuat suara yang tak tertahankan dari tulang kakinya, seolah-olah itu akan pecah kapan saja. Kapak besar, biarkan jalan ini berlutut untukku, ucap Long Xiaolin memerintahkan Heaven Splitting Dao Axe. Baik Tuan, dengan suara hormat dari kapak dao yang membelah surga, kapak dao yang membelah surga memancarkan banyak cahaya, dan tiba-tiba, kekuatan pendukung dari deretan gunung dan lautan itu mengalir ke pedang Estian Suan yang Suanyuan Rou diblokir dari bilah kapak. Plop, tubuh halus Suanyuan Rou bergetar, dan seteguk darah dicurahkan, kakinya ditekuk lutut terbanting ke salju. Tetesan darah, dari tangan kanannya yang memegang pedang, terus menetes ke salju, mewarnai salju menjadi merah. Rower, tunggu serangan baliknya, ucap Tanyun. Pada saat ini, suara cemas Tanyun memasuki telinga Suanyuan Rou. Yah, kamu tidak perlu khawatir tentang aku, aku bisa menahannya, ucap Suanyuan Rou. Setelah Suanyuan Rou mengirim transmisi suara Tanyun, dia tidak segera meluncurkan serangan balik. Tunggu, dia menunggu, tunggu sampai Long Xiaolin melonggarkan kewaspadaannya sebelum mengambil tindakan. Long Xiaolin memikirkan kematian putranya Long Klau, dan fitur wajahnya menjadi sangat terdistorsi. Suanyuan Rou, jangan khawatir, Tuan Kota tidak akan membunuhmu hari ini. Tuan Kota akan melakukan apa yang aku katakan, dan setelah dia menghancurkanmu, aku perlahan-lahan akan menyiksamu sampai mati, ucap Long Xiaolin. Bang, setelah suara yang tajam, Long Xiaolin menukik ke bawah dan menginjak bagian atas belakang Heaven Splitting Dao Axe. Tiba-tiba, kekuatan besar mengalir ke Heaven Splitting Dao Axe, menyebabkan Suanyuan Rou yang menghalangi dengan pedang di bawah, memuntahkan seteguk darah lagi, dan wajahnya sepucat kertas. Kakak, di menara, Suanyuan Ling'er menangis, Sudah kubilang jangan impulsif, tapi kamu tidak mau mendengarkan, ucap Suanyuan Lier. Kakak, lari, sekarang kamu bukan tandingan binatang tua itu, ucap Chang Feng. Suanyuan Haokong dengan air mata mengalir di wajahnya, dia menatap Long Xiaolin dengan memohon di atas Heaven Splitting Dao Axe, Tuan Long Cheng, saat itu, kamu adalah pahlawan di antara makhluk abadi kami yang lebih rendah. Tolong lihat sesama makhluk abadi kami yang lebih rendah pada saat yang sama, demi aku, biarkan Rower selamat. Aku mohon, ucap Haokong. Long Xiaolin terdiam sesaat setelah mendengar ini, dan kemudian meraung, orang tua, diam, ucap Long Xiaolin. Long Xiaolin dia mengulurkan jari dan menunjuk ke Tan Yun di gerbang kota. Kamu adalah pelakunya yang menghancurkan kota yang kutinggalkan. Selama kamu keluar, aku akan mempertimbangkan untuk melepaskan kekasih kecilmu. Jika tidak, kamu akan menanggung risikomu sendiri, ucap Long Xiaolin. Mendengar ini, Tan Yun mengepalkan tinjunya dengan erat, seolah-olah dia tidak takut hidup dan mati, dan berteriak, Oke, selama kamu mau melepaskan Rower, aku akan mengambil nyawaku untukmu, ucap Tan Yun. Setelah berbicara, Tan Yun hendak bergerak dan terbang keluar dari formasi pertahanan. Tan Yun, jangan, Suanyuan Rowe tampak seperti sedang patah hati. Jangan keluar, kamu tidak percaya apa yang dia katakan, ucap Suanyuan Rowe. Rower, jika kamu mati, apa gunanya hidupku, ucap Tan Yun berkata dengan tulus ketika dia bergegas keluar dari formasi pertahanan tanpa ragu-ragu. Dia mengirim Suanyuan Rowe transmisi suara, ketika dia menyerangku, kamu akan menyerang lagi, ucap Tan Yun. Tan Yun benar-benar terbang keluar dari formasi perlindungan kota, Long Xiaolin dengan senyum jahat. Dia berkata, kamu bajingan, pergi ke neraka, ucap Long Xiaolin. Om, kehampaan retak dalam getaran hebat. Long Xiaolin memegang pedang lebar hitam, dan menghancurkan kekosongan saat terbang di udara, menyerang Tan Yun. Dia memerintahkan berkata, Dao Aks yang membelah surga, tekan pelacur bau itu untukku, ucap Long Xiaolin. Pada saat ini, suara dingin Suanyuan Rowe yang berisi keberhasilan konspirasi, bergema di langit, Long Xiaolin, aku takut aku membiarkan kamu kecewa. Orang yang meninggal hari ini bukan Tan Yun, atau aku, tapi kamu, ucap Suanyuan Rowe. Sebuah firasat buruk muncul di hati Long Xiaolin, dan kemudian dia merasakan aura yang membuatnya gemetar dari belakang. Ini adalah, dia berhenti di udara, dan tiba-tiba melihat ke belakang, dia melihat pemandangan yang membuatnya takut dari lubuk jiwanya. Di hadapannya, Suanyuan Rowe berlutut di salju, sepasang pupil safir, menjadi sedalam laut, dan aura yang membuatnya takut memancar dari mata Suanyuan Rowe. Mata surga wira spiritual, mata Tian Suan berubah menjadi ribuan anak panah, setiap cabang menghancurkan yang abadi, ucap Suanyuan Rowe. Dengan pikiran Suanyuan Rowe, tiba-tiba, cabang panah S.Tian Suan bersinar merah dengan warna biru, dari matanya meledak. Saat berikutnya, di bawah tatapan kaget Sen Su Bing, Tuoba Ying Ying, Fang Ziking, Suanyuan Haokong, dan lainnya, mereka melihat panah mata Tian Suan terbang keluar dari mata Suanyuan Rowe, memancarkan aura dingin berkumpul menjadi dua aliran dalam kehampaan. Aliran pertama yang terdiri dari ribuan anak panah Tian Suan, dalam sekejap, menembak ke sepuluh ribu kaki cracking heaven axe. Uci, Puci, ah, Tuan, selamatkan aku. Dalam jeritan tua dan teriakan, ribuan pedang S.Tian Suan benar-benar menembus kapak itu. Itu benar, itu hanya sebuah lubang di dalamnya. Pada saat ini, kapak dao penghancur surga yang merupakan senjata dao tingkat tinggi yang bermartabat, rapuh seperti keramik ketika berhadapan dengan Tian Suan Tongjian. Ceritan kapak dao pemisah surgawi berhenti tiba-tiba, dan segera, tabrakan. Itu hancur menjadi terak. Suanyuan Rowe, teknik mata macam apa yang telah kamu latih, kamu benar-benar menghancurkan kapak dao yang menghancurkan surga dengan mudah, ucap Long Xiaolin. Wosh, tidak ada komentar, ucap Suanyuan Rowe yang berlutut di salju saat ini, terbang ke udara dengan sudut roknya terbang, menatap Long Xiaolin di langit dengan tatapan dingin, dan mengucapkan kata demi kata, hari ini adalah waktunya, hari kematianmu, ucap Suanyuan Rowe. Mengikuti kata-kata Suanyuan Rowe, segera, semburan lain yang dibentuk oleh ribuan panah mata Tian Suan, kecepatannya sangat cepat sehingga sepertinya mengabaikan batasan ruang dan waktu. Dalam sekejap, dia menembakkan kekosongan dan muncul seratus kaki di depan Long Xiaolin. Suanyuan Rowe, jangan bunuh aku, tolong, aku benar-benar tahu aku salah, ucap Long Xiaolin sangat ketakutan sehingga dia naik ke langit dan akan lari untuk hidupnya. Tapi kecepatannya lebih dari tiga kali lebih lambat dari Tian Suan Tong Jian. Ribuan panah dari mata Tian Suan itu, di bawah kendali Suanyuan Rowe, meledak ke Long Xiaolin dengan kekosongan yang ditempati satu demi satu. Mengetahui bahwa Long Xiaolin tidak dapat melarikan diri, dia memegang pedang senjata dao kelas atas, berbalik di udara, dan mengayunkan pedangnya untuk memblokir dengan kecepatan ekstrim. Dang-dang-dang, saat percikan memercik, Long Xiaolin merasakan dampak tirani dari pedang senjata dao kelas atas di tangannya setiap kali Long Xiaolin memegang pedangnya untuk memblokir panah murid Tian Suan. Ketika Long Xiaolin memblokir ratusan panah mata Tian Suan dengan pedangnya, sebuah adegan yang membuatnya tercengang terjadi. Tapi itu adalah pedang lebar di tangannya, yang telah berlubang-lubang, dan kemudian hancur, hanya menyisakan gagang di tangannya. Tidak, Long Xiaolin berteriak panik. Suanyuan Rowe, selamatkan hidupku, aku tidak ingin membalas dendam, aku tidak akan membalas dendam untuk anakku. Aku salah, aku benar-benar salah, ucap Long Xiaolin. Bas, di bawah kendali Suanyuan Rowe, ribuan panah mata Tian Suan tersebar dari kehampaan, membentuk pengepungan besar, menutupi Long Xiaolin. Setiap panah mata mendalam langit diarahkan ke Long Xiaolin. Tidak ada keraguan bahwa Long Xiaolin sangat sulit untuk terbang, setelah semua mata dan panah Tian Suan di sekitarnya ditembakkan secara bersamaan, dia akan hancur berkeping-keping. Wosh, Suanyuan Rowe melayang di depan Long Xiaolin di udara, menatapnya dengan merendahkan, memikirkan kata-kata kejam yang telah dia permalukan sebelumnya. Suanyuan Rowe berkata dengan dingin. Apakah kamu benar-benar tahu apa yang salah? Jika demikian, kamu katakan-katakan padaku, di mana kesalahanmu, ucap Suanyuan Rowe. Ya, aku benar-benar tahu apa yang salah, penyesalan muncul di mata Long Xiaolin. Pertama, aku seharusnya tidak mendengarkan hasutan Ye Long Yun dan mengkhianati dewa dan atasan yang lebih rendah, percaya pada keabadian, jadi mereka membelot ke makhluk abadi yang superior dan membantu mereka membunuh orang yang tidak bersalah. Kedua, aku seharusnya tidak mempermalukanmu. Dengarkan aku, di antara makhluk abadi yang lebih rendah di tanah yang ditinggalkan, para kaisar berada di atas yang keempat, hanya kau dan aku. Tetapi di antara sembilan kota abadi yang didirikan oleh para dewa superior, tidak kurang dari 20 orang yang berada di atas peringkat keempat alam kaisar. Yang lebih penting adalah saat ini ada lima atau enam penguasa kota di sembilan kota abadi yang berlari menuju wilayah kaisar. Dan saya akhirnya berkultivasi ke tingkat ke-12 dari alam kaisar, selama Anda mengampuni saya, saya pasti akan berubah pikiran, dengan Anda sebagai tuannya, saya akan memimpin makhluk abadi yang lebih rendah di tanah yang dititik. dan berjuang untuk yang lebih rendah, ucap dari Long Xiaolin. Pada saat ini, apa yang Long Xiaolin katakan adalah yang tulus, tulus dan benar. Namun, dia tidak tahu bahwa alasan mengapa Suanyuan Ru memberitahunya begitu banyak, hanya karena dia tidak ingin dia mati terlalu mudah. Sebelum dia meninggal, rasakan bagaimana rasanya pergi dari neraka ke surga, lalu tanpa ampun mengantarnya ke neraka. Kamu benar, aku sangat membutuhkan orang sepertimu untuk membantuku, Suanyuan Ru berkata, berlututlah dan minta maaf padaku tiga kali, dan aku tidak akan membunuhmu, ucap Suanyuan Ru. Long Xiaolin yang telah memulihkan hidupnya, berlutut di udara menuju Suanyuan Ru dengan mata bersyukur, dan menundukkan kepalanya sambil bertobat. Oke, bangun, sudut mulut Suanyuan Ru naik sedikit, dan itu adalah seringai yang menarik. Saat Long Xiaolin bangkit, tiba-tiba, di antara ribuan panah mata Tian Xuan yang menyelimutinya, empat dari mereka menembak tanpa peringatan, menembak ke lengan dan lutut Long Xiaolin. Ah, lenganku, kakiku, Suanyuan Ru, bagaimana kamu bisa menarik kembali kata-katamu, ucap Long Xiaolin. Dengan ratapan dan pertanyaan pembunuhan babi Long Xiaolin, lutut dan sikunya hancur oleh ledakan Tian Xuan. Suanyuan Ru tiba-tiba tampak seperti seorang ratu yang memainkan Long Xiaolin dengan tepuk tangan. Nada acuh-ta'acuhnya membuat orang bergidik. Dengan sedikit lambayan lengan gioknya, ribuan panah beku Tian Xuan menyelimuti Long Xiaolin itu runtuh. Bang, segera, dia mengulurkan tangan batu gioknya yang indah dan menekannya dengan ringan ke Long Xiaolin di udara. Segera, sebuah telapak tangan yang berubah dari kekuatan abadi menamparkan tubuh Long Xiaolin. Of, Long Xiaolin cemberut panah berdarah dari mulutnya, dan kemudian dia menembak ke langit dan jatuh ke salju. Tuan kota Suanyuan, jangan bunuh aku. Tolong jangan bunuh aku, ucap Long Xiaolin berguling-guling memohon belas kasihan di salju. Aku, Suanyuan Ru, tidak mengatakan apa-apa, aku tidak akan membunuhmu, itu wajar. Suanyuan Ru terbang di depan Long Xiaolin, suaranya berhenti, dan dia menatap Tan Yun dengan lembut, namun, itu tidak berarti bahwa seseorang bersedia membiarkanmu pergi, ucap Suanyuan Ru. Tan Yun mengambil langkah di udara dan muncul di depan Long Xiaolin. Long Xiaolin tidak lagi tahu niat Suanyuan Ru, maka dia bodoh. Suanyuan Ru, kamu tercelah, tanpa menunggu kata-kata Long Xiaolin, Tan Yun memasukkan pedangnya ke mulut Long Xiaolin, dan menghancurkan lidah dan giginya. Long Xiaolin memelototi Tan Yun, tidak tahu harus berkata apa. Boom! Dengan suara, Tan Yun mengangkat kakinya dan menghancurkan tubuh bagian bawah Long Xiaolin, mencibir, sudah ku bilang, Subing atau Rower semua adalah wanita Tan Yun ku, kamu berani mengalahkan mereka sebelumnya, konsekuensi dari idemu adalah bahwa kamu akan sia-sia ketika kamu mati. Dan juga, izinkan saya memberitahu Anda, kesalahan Anda jauh lebih banyak daripada mengandalkan makhluk abadi tingkat tinggi untuk membantu Kaisar. Kesalahan terbesar yang Anda buat adalah membiarkan 4 mor dari 1 miliar makhluk abadi yang lebih rendah telah mengikutimu untuk menjadi antek dari makhluk abadi yang unggul. Iya, Tan Yun membunuh banyak orang di kota yang ditinggalkan, dan aku tidak dapat menghitungnya, tapi aku bukanlah pelakunya yang menyebabkan mereka mati. Ini kamu, Long Xiaolin. Sekarang, pergi dan buat penebusan bagi mereka, ucap Tan Yun. Dengan mengatakan itu, Tan Yun membawa cahaya berdarah dan bayangan pedang dengan pedangnya, dan memimpin Long Xiaolin sampai akhir, pada akhirnya, dia mengangkat kakinya, retak, dan menghancurkan kepala Long Xiaolin. Suanyuan Ru mengalahkan dan melukai Long Xiaolin sampai Tan Yun membunuhnya. Meskipun kedengarannya banyak, hanya butuh beberapa saat. Pada saat ini, 150 juta tentara abadi sangat ketakutan sehingga mereka hampir kehilangan akal. Salah satu jenderal abadi meraung dengan suara serak, semua orang mematuhi perintah dan melarikan diri untuk hidup mereka. Jika Anda selamat, pergi ke Long Yun Xianceng dan Meteor Xianceng, dan beritahu pemilik kota tentang kematian penguasa kota muda Long Yun Xianceng. Mati, beritahu wakil penguasa kota dari kota abadi meteorit, ucap jenderal itu. Segera, semua prajurit abadi naik ke langit dan dengan cepat menyebar ke segala arah untuk melarikan diri. Tan Yun melihat sekeliling pada tentara abadi yang melarikan diri, dan suaranya yang acuh-ta'acuh tanpa jejak emosi jelas ditransmisikan ke telinga semua orang. Jika makhluk abadi yang lebih rendah di antara kalian, setelah melarikan diri dua hari yang lalu, berubah pikiran dan memulai yang baru, saya akan Tan Yun pasti akan mengampunimu. Tapi seharusnya tidak, dan kamu harus kembali, jika itu yang terjadi, maka kalian semua harus terkutuk, ucap Tan Yun. Begitu suara Tan Yun jatuh, istana Lingkiao Dao terbang keluar telinganya, Kera Tua, pria besar, naga iblis, Siaobai, raja-raja dari delapan klan, bunuh bersamaku, ucap Tan Yun. Setelah berbicara, Tan Yun bergegas menuju pasukan musuh. Kedua belas binatang itu terbang keluar dari kuil Tau Lingkiao, dan juga meluncurkan serangan mereka pada musuh yang melarikan diri. Di menara, Sen Su Bing dan yang lainnya juga terbang keluar dari formasi pertahanan yang hebat. Lari, sembunyikan jika kamu tidak bisa melarikan diri. Ah, jangan bunuh aku, selamatkan hidupku. Maafkan hidupku, aku tahu aku salah. Suara panik, memohon belas kasihan, berisi berbagai emosi, berlama-lama di langit untuk waktu yang lama. Plop-plop, crash, darah menodai udara, dan mayat-mayat itu jatuh ke dalam kehampaan, menabrak salju. Membunuh, melarikan diri, ini identik dengan momen ini. Selanjutnya, Tan Yun, Suanyuan Rou, Sen Su Bing dan yang lainnya menghabiskan dua jam penuh pembantaian, dan hanya kembali ke Suanyuan Sian Cheng ketika tidak ada orang lain di langit. Apakah semua 150 juta makhluk abadi telah dibantai? Tidak, sama sekali tidak. Seorang letnan yang merupakan keabadian tingkat tinggi, ketika Suanyuan Rou melukai Long Xiaolin dengan parah, dia diam-diam masuk ke tanah. Pada saat ini, pria parubaya kurcaci, bermata pencuri, berkulit gelap ini berputar-putar dengan kekuatan makhluk abadi bumi, seperti tikus gunung, melintasi tanah yang gelap gulita dengan kecepatan tinggi. Di puncak gunung suci Suanyuan, Suanyuan Rou melepaskan kesadaran abadinya, menutupi area di mana para abadi tinggal di kota. Segera, suara alam terdengar dengan jelas, dan setiap abadi yang bersembunyi di tanah mendengar. Saya adalah penguasa kota Suanyuan Rou, dan sekarang saya datang untuk menyerang musuh. Anda dapat keluar dan terus hidup dan bekerja dalam damai dan kepuasan, ucap dari Suanyuan Rou. Begitu kata-kata ini keluar, miliaran abadi dan lebih dari 3 juta tentara abadi terbang keluar dari tanah. Tiba-tiba, sorak-sorai, kegembiraan, dan rasa syukur menghancurkan awan. Semua orang menikmati kegembiraan kelahiran kembali. Pada saat ini, suara indah Suanyuan Rou terdengar lagi, dan kemudian, kata-kata yang dia ucapkan membuat Tan Yun sangat bahagia. Seperti yang kita semua tahu, Suanyuan Sian Cheng kita tidak pernah memiliki seorang jenderal, tetapi sekarang ada, dia adalah Tan Yun, tunangan penguasa kota, adalah jenderal besar kota kita. Mulai sekarang, dan perintahnya adalah perintah penguasa kota, ucap dari Suanyuan Rou. Pada saat ini, ketika para abadi mendengar bahwa mantan Boston, jenderal saat ini, ternyata adalah tunangan penguasa kota, mereka tertegun sejenak, dan kemudian, suara ucapan selamat bergema di awan, di puncak gunung suci Suanyuan. Suanyuan Haokong menatap Tan Yun dengan penuh kasih. Yuner, orang tua Rouer meninggal lebih awal, kamu harus memperlakukannya dengan baik mulai sekarang, ucap dari Suanyuan Haokong. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.